bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Ustadz apa fungsi doa jika takdir telah ditulis nah pertanyaan yang indah sekali berkaitan dengan takdir ilahi takdir itu rahasia Allah kapan kita tahu takdir kalau sudah terjadi kalau sudah terjadi baru kita tahu itu takdir Allah Rasulullah SAW pernah mengubur jenazah dibaki bersama para sahabatnya lalu muncul pertanyaan dari sahabat ya Rasulullah apakah Allah tahu siapa diantara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka Allah sudah tahu tidak kata Rasulullah SAW na'am Allah sudah tahu apa kata para sahabat fafimal amal kalau gitu buat apa kita beramal kalau ternyata semuanya sudah ditulis Rasul SAW tidak memperpanjang dialog dengan para sahabatnya beliau mengatakan i'malu tugas kalian itu beramal beramallah semua akan dimudahkan sesuai dengan target penciptaan dia maka tugas kita beramal diantara yang disampaikan oleh Rasul SAW kata Rasul SAW tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebajikan silaturrahim kita berbuat baik sama orang insyaAllah umur akan ditambah dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dan doa pun dari takdir Allah SWT kita gak tahu sama takdir antum tahu gak takdirnya miskin antum tahu gak takdirnya nanti gak dapat duit kan gak tahu antum pagi berangkat ke tempat kerja buka tokonya jualan kalau antum tahu takdirnya gak ada yang beli antum berangkat gak gak berangkat tapi kita gak tahu tahunya setelah sore ya Allah ternyata gak ada yang beli sampai sore ini kalau anak tahu gini anak gak datang ke sini tapi antum gak tahu makanya kita dalam kehidupan ini tidak boleh mengatakan andai kata andai katalah ketika terjadi katakan qadarullah wa masya'afal itu takdir Allah Allah berbuat apa yang dia kehendaki tugas kita sebagai hamba laksanakan hadha wallahu alam s-abna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati